Saudara, hingga kini toko kosmetik di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan lokasi terakhir korban penculikan dan pembunuhan oleh seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden masih tutup. Sejauh ini pula, tak banyak warga maupun pemilik toko di sekitarnya yang tahu kejadian yang menewaskan Imam Ashkur, si penjaga toko. Toko kosmetik yang berlokasi di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ini menjadi saksi bisu penculikan seorang pegawai toko, Imam Ashkur, oleh dua orang tak dikenal yang berperawakan tegap layaknya anggota TNI pada 12 Agustus 2023 lalu. Toko kosmetik berukuran 3x4 meter tempat korban berdagang masih tutup dan dikembok. Sejumlah warga maupun pemilik toko di sekitarnya mengaku tak tahu menahu latar belakang kejadian yang menimpa korban. Pengurus lingkungan setempat menyatakan, baru beberapa bulan terakhir pemilik toko kosmetik mengontrak di lokasi ini. Dan pemuda naas berusia 25 tahun itulah yang sehari-hari bertindak sebagai penjaga toko. Dia itu katanya mengontrak gitu, dia lapor kemari. Oh dia sempat lapor? Lapor ya. Siapannya si... Yang mau kontrak. Imamnya bukan? Ya pokoknya yang mau kontrak kemari lapor bahwa dia mau jualan gitu. Setelah kan mau jualan apa? Kosmetik. Biasa pernah lihat, oh itu yang dijual gitu-gitu doang kan. Ya, dipajang lah ya Pak. Dalam kasus ini, Praka Riswandi Manik, seorang anggota paspampres, dan dua orang personel TNI Angkatan Darat lainnya telah berstatus tersangka dan ditahan di Pomdam Jaya. Mereka dijerat dengan pasal penculikan disertai pembunuhan. Kasus ini menjadi perhatian serius Panglima TNI Laksamana Yudomargono yang akan mengawal kasus ini hingga pelaku dijatuhi hukuman maksimal dan... Terima kasih telah menonton!